Siapapun Anda yang bersembunyi di balik nama akun Arahman ini, Anda tidak akan pernah bisa lari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrohmanirrohim, para pemirsa KBN Nusantara, kita bisa berjumpa kembali. Saya berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sesama pecinta negara kesatuan Republik Indonesia yang berbindikan Tunggal Ika ini dengan dasar Pancasila, Alhamdulillah tahap berikutnya telah diselesaikan oleh Pak Presiden Jokowi dengan menyusun anggota dan ketua One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Nah salah satu dari anggota One Team Press ini adalah beliau Sayyina Al-Habib Lutwi bin Yahya Pekalongan. Salah satu ulama kebanggaan Indonesia, kebanggaan Nahdatul Ulama, bahkan kebanggaan dunia Islam. Tidak salah kalau kemudian Pak Jokowi memilih beliau menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah tentu saja hal ini sangat disyukuri oleh banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan NU, di mana Al-Habib Lutwi bernahung di bawah Nahdatul Ulama. Tetapi juga disyukuri oleh banyak kalangan di Indonesia. Mengapa? Karena sudah diketahui secara umum, beliau adalah salah satu ulama besar yang sangat tegas dalam membela bangsa dan negaranya. Beliau sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan selalu menganjurkan agar dijaga keutahannya, agar negara ini dibela tetap putuh, tetap kuat. Bahkan pada satu kesempatan, pada kalau tidak salah pada acara konferensi internasional Toriko di Pekalongan beberapa waktu yang lalu, beliau sampai menegaskan bahwa bela negara hukumnya adalah wajib. Membela tanah air ini adalah hukumnya wajib. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh pendiri NU, Hadratis Syekh Bahasim Asyari, bahwa hubul waton minal iman. Mencintai tanah air ini adalah sebagian dari iman. Nah, oleh karena itu, kita sangat berbahagia, dan saya kira sangat tepat Pak Jokowi memilih Bilo menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangannya. Nah, akan tetapi di tengah-tengah kebahagiaan ini, di tengah-tengah sukacita bangsa Indonesia menghormati terpilihnya beliau sebagai anggota Dewan Watimpres, ada salah satu netizen yang sangat kurang ajar, salah satu netizen yang su'ul adab, sangat piadab kalau menurut saya, dengan menghujat beliau, mengatakan Habib Lutfi dengan keluar kalimat-kalimat binatangnya. Masya Allah, astaghfirullahaladzim. Tidak hanya orang NU, tidak hanya Banser, yang ketika membaca postingan dari netizen, dengan akun bernama Rahman di Facebook-nya ini yang emosi, yang marah. Tetapi seluruh warga negara Indonesia yang mencintai tanah air ini, pasti emosi, pasti mendidih darahnya. Ini kurang ajar memang. Saya coba kemudian browsing. Saya coba lacak akun medsosnya di Facebook, dan ternyata masih aktif ini. Sampai hari ini, ini hari apa ini? Hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, saya buka barusan di akun Facebook-nya, Rahman masih aktif. Akun Facebook-nya itu gambar profilnya hanya bulatan hitam. Tidak ada foto dirinya. Jadi memang sepertinya sudah diniati tidak benar. Jadi saya buka-buka tidak ada satupun dari foto profil yang menunjukkan identitas dan jadi dirinya secara jelas. Atas postingan yang menghina Bimutwi itu, yang saat ini sudah dihapus, dia menui kecaman dari seluruh pelosok tanah air. Dan bisa dibaca di komentar-komentar akun-akun postingan dia di akunnya itu, terlihat banyak sekali emosi, banyak sekali yang marah, dan mencari, sedang mencari di mana keberadaannya. Nah, oleh karena itu, hati-hati kamu, Rahman. Saya kira ini sudah kesekian kali. Siapapun Anda yang bersembunyi di balik nama akun Rahman ini, Anda tidak akan pernah bisa lari lagi. Ini betul-betul telah memicu emosi dan kemarahan seluruh warga bangsa yang mencintai persatuan ini. Anda telah mengobok-obok, Anda telah merusak. Dan dari postingan-postingan Anda, kita tahu bahwa Anda mengalut takfir yang sangat akun. Anda adalah pecandu khilafah. Anda mengkafirkan demokrasi dan mengkafirkan negara ini. Saya tunjukkan nanti screenshot dari postingan-postingan dia yang mengkafirkan negara ini, mentohutkan negara ini, mengkafirkan demokrasi. Ini sudah jelas sekali ini. Ini sudah takfir akun. Si pemilik akun bernama Rahman. Nah, saya kira polisi harus segera mengusuk secepatnya. Akun ini tidak cukup hanya dengan di-hack, tapi ditangkap orangnya. Tangkap siapa pelakunya. Agar tidak terus-terusan mengotori negara yang indah ini, negara yang berbini kaya ini, negara yang membutuhkan upaya besar agar persatuan bisa tetap diwujudkan bersama-sama dalam bingai-bini katunggali kaya ini. Nah, itu saya kira PR buat polisi hari ini, jangan pakai lama, tangkap, dan tidak usah pakai maaf-maafan ini. Ini bukan persoalan dengan Habibin Lutfi saja ini, tapi ini persoalan dengan bangsa dan negara. Beliau Habibin Lutfi saya kira mungkin memaafkan atas finaan yang dilontarkan oleh pemilik akun ini. Tetapi bangsa dan negara ini perlu memberikan pelajaran kepada orang-orang yang selalu berteriak rasis, yang selalu berteriak sara, dan selalu merusak, mengobong-obong persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, semua orang tahu, jangankan di Indonesia ini, ulama-ulama Islam besar di dunia ini, tahu siapa Habibin Lutfi. Dia adalah salah satu dari 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia yang berasal dari Indonesia ini. Bukan ulama sembarangan, ulama besar. Pengikutnya jutaan, bahkan puluhan juta orang. Tidak hanya dari warga NU saja, tetapi dari seluruh penjuru, seluruh pelosok, seluruh agama. Hormat kepada beliau. Ini ada kadrun yang kurang ajar ini, ada kadrun yang mencoba-coba ingin mengganggu, mengusik nama besar dan kewibawaan beliau. Jangan bersembunyi, dan Anda pasti akan ditemukan. Terima kasih. Pak Pulisi sekali lagi, kejar dan tangkap orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Garis Miring P Tahun 2019 tentang pengangkatan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pengangkatan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Kesatu, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden masing-masing. Satu, Saudara Wiranto sebagai Ketua Merangkap Anggota. Dua, Saudara Arifin Panigoro sebagai anggota. Tiga, Saudara Dato Sri Atahir sebagai anggota. Empat, Saudara Habib Muhammad Lutfi Ali Yahya sebagai anggota. Lima, Saudara Muhammad Mardiono sebagai anggota. Enam, Saudara Putri Kus Wisnu Wardani sebagai anggota. Tujuh, Saudara R. Agung Laksono sebagai anggota. Delapan, Saudara Sidarto Danu Subroto sebagai anggota. Sembilan, Saudara Soekarwo sebagai anggota. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019. Presiden Republik Indonesia Joko Witoto. 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 Joko Witoto.